Intro Ini yang kita mau untuk orang membuat Sebab apabila pelancong membeli produk kita Dia akan bagi taruh lawannya Dia kata dia huat Saya pergi di Kalimbaran, saya pergi di Kamatan Ini produk yang saya beli Ini produk saya beli Di mana? Di Sabah, Malaysia Atau di Denem, Sabah, Malaysia Dan dia akan, ini pertanyaan akan tarik itu Jadi dalam masa yang salah Mereka juga akan melancong pada hari-hari yang berkenaan Satu Kalimbaran, selapas itu Kamatan Dan itu perempuan Walaupun mungkin kita Mungkin dalam polindustrian Dalam tangan Dan juga pemeran-pemeran lain Kita sebagai warga Malaysia Mestilah bertanggung jawab untuk menjaga produk kita Supaya dia dapat dihayati Dan dia akan menjadi perpualan Bapada orang-orang yang membeli Dan juga yang melihat Mungkin tidak semestinya mereka membeli Tetapi melihat dan juga menyebarkan Berita-berita yang baik Tentang karat tangan kita Dan lain-lain Jadi hari ini Tuan-tuan-tuan Mungkin kita juga perlu mengingatkan diri kita sendiri Bahwa bukan saja mungkin kaum mulut Meraikan hari Kalimbaran Tetapi seluruh Di Sabah ini Tuan-tuan Mukuat Banyak bangsa Banyak kegama Tetapi bila sampai hari Kalimbaran Dia tidak semestinya orang-orang mulut saja boleh mempamerkan Tapi lihat saja Saudara kita dari Kelantan pernah datang Dari Kota Belut pernah datang Di seluruh Sabah Bermana pesta-pesta yang sedemikian itu Diraikan oleh orang-orang mulut Bersama-sama dengan kaum-kaum yang lain Dalam suasana yang aman, damai Dan boleh kita katakan selamat Jadi saudara-saudara sekalian Saya akan tentu saja ucapkan-saudara Ini mudah-mudahan Berserta-berserta ini Dapat mempamerkan Dan seterusnya Dapat menjual Terat tangan Terat tangan yang dipamerkan pada hari ini Dan saya dipahamkan Terat tangan Jika saya di Sabah Tapi di seluruh Indonesia Mempunyai Mempunyai Potensi yang baik Jadi saya harap Bukan saya memaafkan Berserah-berserah Tapi mungkin Mereka-mereka ini Mengukir-mereka ini Dapat terus Meneruskan usaha mereka Untuk meningkatkan kualiti Pandaran-pandaran mereka Untuk hari ini Dan juga Tiga hari yang akan datang Saya dipahamkan Usahawan yang Datang kemarin itu Di negeri Sabah saja Sebanyak 27 Yang 27 Yang 27 pengusaha Daripada Kelantan Dua orang Yang satu mana? Yang sebelah Yang terus Booking yang Bapak-bapak Yang tempat yang Yang paling bagus Prime Prime apa? Prime blog Dan yang Daripada Sarawak Lawan kita Sarawak Mana tadi? Mana tadi? Ada sini? Atau Belum lagi Oke Jadi kita mengharapkan Saya tidak tahu Berapa Berapa Daripada Kelantan Dan Sarawak Mungkin tidak Jadi kita mengharapkan Mungkin kelimanan Tahun depan Ya Proses-rosesnya Daripada Bukan jadi Kelantan Tapi mungkin Di Semenanjung Beli Dapat datang Bersama-sama Daripada rakan kita Di Sarawak Bagi tahu Orang-orang Sarawak Bahwa Sabah ini Juga macam Sarawak Kita mengaluh-aluhkan Datang-datang mereka Dan mempamerkan Apa juga Korda Yang perlu dipamerkan Di Sabah ini Sabah ini Unik Dia tidak kira Kau Dia tidak kira Agama Sama-sama Macam satu Kadaikupi Dia boleh minum bersama Jadi paham-pahamlah Sehingga di Kelantan Susah sedikit Tapi Sabah tidak Jadi kita mau Orang-orang Semenanjung itu Sarawak ini tidak perlah Dia kurang lebih Tapi kita mau Orang-orang Semenanjung ini Melihat kebudayaan Kita di Sabah Baik itu damai Baik itu aman Dia tidak mengira Agama Atau keturunan Dia sama saja Satu Malaysia Jadi Tuan-tuan Saya ingin Ustaz Jepang Sekali lagi Kita mengharapkan Pameran yang Tuan-tuan Ikuti pada hari ini Akan dapat berjaya Dan begitu juga kepada Jauh Tuan Kuasa Penganjur Kita ucapkan terima kasih Kepada Lampau Kebudayaan Sabah Laju kepada Apa nama Pajabat Pajabat daerah Kerafetangan Malaysia Yang senantiasa Membantu Membantu Pembangsaan-pengusau Kerafetangan ini Dengan itu Saya dengan segala Sudah-sudahnya Merasmikan Apa nama Majlis Pameran Apa nama Jualan Kerafetangan Sempana Kalimbaran yang ke-11 Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih Tapi Mereka 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 yang ini nggak tahu lagi ini goyang lagi goyang terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.